Hampir seluruh yang dikatakan itu menjadi kebenarannya. Dia seorang intelektual, seorang akademisi, tidak mungkin ngarang-ngarang. Dan kita memberi apresiasi karena yang disampaikan Prof. Dennis semacam early warning. Jangan sampai itu terjadi. Dan kalau seseorang ditetapkan sebagai orang yang punya masalah hukum, karena betul-betul punya masalah, kita hormati. Tapi kalau itu dimaksudkan sebagai bagian dari langkah politik, pencegahan seseorang memenuhi hak politiknya, menurut saya itu harus ditawar.